Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, selamat datang di materi rekayasa prakarlunak Jadi kita lanjut ke materi berikutnya Untuk materi sebelumnya Selama kita membahas software proses Itu sudah mendapatkan materi di requirement dan design Maka di materi kali ini kita akan langsung membahas dua Yaitu implementation dan testing Nah disini kita masih menggunakan buku Broad 2016 Nanti untuk deployment dan maintenance itu kita akan bahas setelah UTS Baik, implementation itu adalah coding Jadi teman-teman mungkin sudah terbiasa mendengar istilah coding Atau mengubah dari design menjadi kode Jadi intinya daripada coding itu adalah mengubah design menjadi kode Dan orang yang mengerjakan hal ini adalah seorang programmer Dimana nanti design yang sudah dibuat dari fase design Itu kita transformasikan menjadi bentuk kode Dimana kode-kode yang disiptakan harus baik Mudah diubah, mudah dikembangkan, mudah berevolusi, dan lain sebagainya Dan memang zaman sekarang itu paling banyak itu kita menggunakan Programan berorientasi objek dan untuk desain juga ya Kita menggunakan desain berorientasi objek Karena memang itu adalah paradigma pengembangan perangkat lunak yang paling populer saat ini Dan memang sudah dari dulu sih populernya Cuma sekarang itu banyak tools untuk desain Bahkan coding itu yang memang support objek-orientasi desain dan programming Oke kita tahu banyak ya untuk bahasa pemrograman sendiri Dimana kalau kita lihat perangkat lunak sendiri itu banyak banget Kategorinya dikategorikan sebagai produk lain Ada yang embedded, ada yang berbasiskan AI Kederasan buatan, terus analisa bisnis Berbasiskan sistem, dan seterusnya Dan semua itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda Kalau kita ingin membuat suatu halaman web Atau aplikasi sejenis sistem informasi perusahaan gitu ya Atau kepegawaian berbasis web Maka kita bisa gunakan PHP, Python, Node, Go, dan lain-lain Kalau kita mau bikin operation system misalnya Atau kita mau bikin aplikasi berbasis desktop Misalnya kita mau bikin seperti text editor gitu ya Nah maka kita bisa gunakan java, social, vb.net, dan lain-lain Vb.net itu adalah produknya Microsoft Kalau untuk mobile kita bisa gunakan Kotlin ya Untuk Android atau Java juga itu bisa kita pakai untuk Bikin aplikasi mobile Dan semuanya itu harus kita pilih berdasarkan kebutuhan Karena perangkat lunak itu ada kelemahan dan kelebihannya Dari sisi penggunaan, sintaks, kompleksitas, dan lain-lain Jadi ada yang misalnya perangkat lunak komunitasnya bagus Sehingga plugin, library itu bertebaran di internet Dan kita bisa gunakan gratis Ada perangkat lunak pun yang eksklusif ya Untuk satu produk sendiri Dimana kalau kita mau menggunakan plugin dan lain-lain itu berbayar Tapi kompleksitasnya bagus ya Karena disupport langsung oleh developernya Jadi banyak ya pasar program Dan biasanya kalau berbasis web itu masih di Indonesia ini Menggunakan PHP ya atau PHP Nah biasanya kalau udah sampai tahap ini Apalagi bagi teman-teman yang belajar RPL Di tahun kedua, semester 4 Harusnya teman-teman sudah bisa menilai berapa skill programming ya Dari teman-teman Kalau secara umum nih ya Untuk di informatika sendiri Di berbagai kampus ya Setidaknya sudah memperoleh nilai 7 ya Jadi kalau kita menilai diri kita sendiri Berapa nilai skill coding Maka di tahun kedua ini harusnya sudah nilainya 7 Kalau di informatika unjani pun harusnya 7 Karena apa? Karena kita udah banyak mempelajari materi coding Mulai dari algoritma dan pemrograman Struktur data, pemrograman objek 1 Pemrograman web Lalu sekarang juga dibarengin dengan pemrograman objek 2 Jadi harusnya Kita sudah mengerti ya Apa itu bahasa merogaman Kelembahan dan kelebihannya Terus dia bisa di coding menggunakan orientasi apa Kalau Java berorientasi objek Kalau PHP pun bisa berorientasi objek Tapi berorientasi prosedural juga bisa Dan lain-lain Kemudian kita kenal juga ada versinya PHP ada versi 4, versi 5, versi 7, versi 8 Lalu Java juga ada versinya Jadi semua bahasa merogaman ada versinya Nah versi bahasa merogaman itu akan merujuk kepada kompabilitas sistem yang lain Bisa jadi suatu environment atau suatu ekosistem itu hanya bisa di install Dan dijalankan menggunakan PHP 7 Maka kita buatlah dengan PHP 7 Terus kita integrasikan dengan aplikasi yang lain Misalnya dengan plugin yang hanya support PHP 7 Maka ya kita bikinnya dengan PHP 7 Jadi jangan lupakan bahwa bahasa merogaman juga ada versioningnya Sesuai dengan apa itu definisi perangkat lunak Karena bahasa merogaman pun adalah perangkat lunak Dan kita bisa gunakan sesuai dengan kapasitasnya Yang terbaik Jadi tidak harus selalu kita gunakan versi terbarunya Tapi kita bisa gunakan versi-versi sebelumnya Atau legisinya Dengan alasan kompabilitas dengan sistem yang lain Maka disini perangkat lunak kita posisikan sebagai tools Atau alat untuk membuat suatu perangkat lunak yang lebih bagus lagi Nah disini ada beberapa macam ya sebenarnya Dari sisi practice implementation Jadi kalau kita coding itu ya tidak boleh hasil coding Kalau pemrogramannya berorientasi objek Maka kita wajib untuk membuat suatu kelas Mendefinisikan suatu kelas Apapun bahasanya Kalau di Java mungkin kita bikin kelas Dengan menggunakan sintaks kelas Di Python kita bikin dengan sintaks apaya dev Di bahasa PHP juga kita gunakan kelas Dan Definisi kelas secara teori itu Harus diimplementasikan dengan baik Secara bahasa pemrograman Atau secara prakteknya Nah disini ada beberapa implementation practice Yang mungkin kita harus biasakan ya Kalau kita membuat suatu kode Yang pertama biasanya kita gunakan nama atau kata yang cocok Untuk mengekspresikan keadaan yang sebenarnya Misalnya kita punya kelas, mahasiswa Ada NIM, ada Nama, dan seterusnya Nah maka penggunaan NIM, Nama, dan seterusnya itu adalah Merepresentasikan apa properti dari kelas tersebut Jadi jangan sampai nanti kita bikin kelas Kelasnya adalah XYZ Terus ada atribut A, B, C, D, E Dimana nanti ternyata A itu artinya adalah nama B itu adalah NIM Misalnya nah itu sangat dilarang Karena nanti kita akan kesulitan membaca kode itu Kita sendiri pun nanti akan kesulitan Apalagi nanti orang lain yang membacanya Karena legacy software itu harusnya dibuat dengan sebaik mungkin Lalu kalau ada variable yang sering dipakai Misalnya seperti kalau di PHP itu variable koneksi Atau ya bentuknya sebagai global variable Itu biasanya kita harus sembunyikan dari detail informasi Artinya ketika dia akan di-generate Itu dia harus ditempatkan dalam posisi yang Tidak bisa dibuka Oleh file lain atau kode lain yang tidak diizinkan untuk membuka itu Lalu apabila kita membuat satu fungsi, prosedur, atau method Dan kita menggunakan parameter untuk itu Maka jangan sampai parameternya kebanyakan Misalnya ada fungsi untuk membuat jadwal Maka parameternya cukup objek saja Kalau berorientasi objek berarti ada course-nya Ada student-nya Jadi student-nya nanti kita bentuk menggunakan array Ada course Ada student dan ada kelas Jadi kita cuma butuh tiga parameter saja Untuk membuat suatu jadwal kuliah Jadi ada fungsi untuk membuat jadwal kuliah Dan biasanya maksimal dari parameter itu Kalau tidak enam ya tujuh saja Jadi jangan lebih Kalau terlalu banyak parameternya nanti Kalau kita belajar coupling dan cohesion Nanti nilai couplingnya tinggi dan nilai cohesionnya rendah Dan itu tidak bagus untuk kode yang kita bangun Lalu untuk perulangan Biasanya kita sebaiknya ya Itu kita gunakan explicit number Jadi sebaiknya kita gunakan seperti ini ya Tapi kalau kita biasanya coding for E Zero gitu ya E less than 20 Misalnya E++ Nah itu Baiknya kita bikin kayak gini ya Integer 6 cell Number cell 6 cell itu berarti nomor Jumlah Kolom ya Pada array Misalnya 20 Ada cell counter 0 Cell counter kurang dari 6 cell Cell counter plus plus Nah ini lebih bagus kita membuat Sintas seperti ini ya Untuk perulangan Jadi gunakan secara eksplisit ya Jangan menggunakan I, J, K, L itu Tidak perlu ya Atau bukan tidak perlu Tidak dianjurkan Kalau kita katakan bisa dieksekusi Ya pasti bisa dieksekusi Tapi kalau kita mau baca Programnya dan pembacaan itu Pasti akan sulit Lalu kaitan dengan inisialisasi dan deklarasi ya Inisialisasi itu berarti kita Membuat suatu variable Lalu kita set sebagai 0 atau 0 Biasanya kalau untuk number Dan kita deklarasikan itu Nah inisiasi dan deklarasi suatu variable itu Sebaiknya sedekat mungkin Jadi misalnya kita bikin Kelas mahasiswa Jadi mahasiswa M Sama dengan new mahasiswa Nah itu kan berarti inisialisasi dan deklarasi itu di satu baris Atau kalau mau berbeda baris Berarti mahasiswa M Di bawahnya M sama dengan new mahasiswa Nah itu deklarasi Inisialisasi dan deklarasinya dia dua baris Jangan sampai nanti baris pertama mahasiswa M Nanti baris ke seribu baru M Sama dengan new mahasiswa Jadi kalau dia terlalu jauh ya Penggunaan dari variable itu nanti akan berpengaruh ke lokasi memori Yang nanti akan mengenerate Dan mengeksekusi si variable tersebut Ya dan kita tahu bahwa Kalau pemrogram berorientasi objek Ya objek itu adalah tipe data Suatu variable Implementasinya seperti itu Kemudian agar memori dari inisialisasi itu tidak nul Dan tidak kosong Jangan sampai nanti ketika Variable itu mau diisi Ya secara fisik Dia akan mencari dulu mana memori yang kosong Maka sebaiknya kita inisialisasikan Di awal jumlahnya Jadi kalau number itu belum mau kita pakai Kita isikan dengan nol dulu Atau kita punya string Kalau string itu nantinya akan kita isi Setelah kita deklarasi Kita inisialisasikan sebagai string kosong dulu Agar nanti pengalamatan dari nilai kosong tersebut Itu mudah dijangkau Oleh bahasa pemrograman Jadi jangan sampai nanti Cuman misalnya kita create String nama Titik koma Nah saat nama itu nanti akan diisi Nanti bahasa pemrograman kita Ketika dikompilasi Itu akan mencari mana memori yang kosong Untuk mengisi si nama ini Walaupun sebelumnya sudah di-reserve Tapi dia akan melakukan Update data dalam memori Yang membutuhkan waktu yang cukup lama Apalagi kalau kita memiliki komputer Dengan research terbatas Dan itu akan sangat menghemat Eksekusi dari aplikasi kita nantinya Jadi sebaiknya Kita isi dengan inisialisasi nilai awal dulu Setelah kita deklarasikan Dan ini lebih bagus Kemudian kalau loop Loop itu kan memiliki beberapa macam jenis Kalau di algoritma itu ada tiga Ada port Di mana loop yang kita sudah ketahui Dia mulai dari mana dan diakhiri sampai kapan Terus ada while do While do itu berarti Kita akan melakukan suatu perulangan Tapi kondisinya dicek di awal dulu Selama kondisi berulang itu memenuhi Maka statement dalam blok perulangan itu Akan dieksekusi Sampai dengan mencapai kondisi berhenti Satu lagi adalah repeat until Kalau repeat until berarti Kita akan mengeksekusi statement Di dalam blok repeat until terlebih dahulu Baru terakhir dicek Apakah akan lanjut mengulang atau tidak Artinya pengecekan itu di akhir Kalau while pengecekan di awal Maka kalau misalnya tidak sesuai Langsung bisa keluar dari blok itu Tanpa harus dieksekusi blok while-nya Tapi kalau while repeat until Berarti minimum dieksekusi satu kali Karena dia eksekusi sekali dulu Baru dia akan mengecek Apakah perulangan ini akan dilanjutkan kembali atau tidak Nah disitu kita harus bisa menggunakan loop dengan benar Mengapa kita menggunakan while daripada for Terus kalau kita ada pemberhentian mendadak dari perulangan Kita bisa gunakan break atau continue Dan dengan alasan tertentu Mengapa break, mengapa continue Jangan sampai nanti Suatu proses perulangan itu Bisa menyebabkan aplikasi kita error Saat aplikasi tersebut kita pakai Karena kita tidak Tidak mendesain dulu Seperti apa dan tidak mengetahui Lebih tepatnya ya Tidak mengetahui seperti apa penggunaan perulangan Ketika dia ditambahkan break atau continue Dan untuk legacy Alasan legacy Tentu saja kita harus memberikan komentar Untuk tiap-tiap kode yang kita buat Agar nanti kita bisa pahami Di kemudian hari Ketika ada pengembangan dari aplikasi Kita bisa pahami kode ini Tujuannya atau dibuat itu untuk Tujuan apa Lalu ada juga yang istilah yang namanya Defensive programming Kalau teman-teman coding menggunakan java Kita bisa menggunakan exception Untuk defensive programming Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalkan bug Dan mengantisipasi error yang mungkin terjadi Kita tahu bahwa penggunaan exception itu Untuk mengecek ya Execution error Kalau syntax error Itu diceknya oleh IDE langsung Saat proses kompilasi Kalau pakai java Kemudian kalau aplikasinya sudah jalan Nah berarti dia akan melihat Implementation error gitu ya Jadi dia akan melihat Runtime error ya Kalau isilah di java Misalnya kita bikin pembagian Satu dibagi satu Satu gitu ya Misalnya nol dibagi satu berapa Kalau kita tidak handle dengan exception Maka aplikasi kita akan keluar Secara otomatis Karena dia akan menyebabkan error Nah dengan adanya exception Aplikasi kita nanti tidak akan keluar Aplikasi kita masih bisa kita pakai ya Dimana exception itu nanti akan menghandle Error-error yang mungkin saja bisa terjadi Akibat kesalahan dari input user Kesalahan jaringan Kesalahan pemrosesan Dan lain sebagainya Salah satunya itu Dan nanti ini akan lebih detail Di mata kuliah implementasi perangkat lunak Ya ini untuk AIG atau DSE Dalam kurikulum informatika Unjani ini pasti akan mendapatkan Mata kuliah ini nanti Semester depan ya Kalau tidak salah Nah lalu error handling Dalam melakukan coding Itu saja kita sebagai programmer Harus memikirkan banyak hal Berkaitan dengan Kompilasi, runtime, interpretasi Dan lain-lain Maka begitu kita akan Menerapkan suatu aliran data Kita gunakanlah Data value yang legal Jadi aplikasi itu Jangan sampai dieksekusi Kalau data legal Yang diizinkan itu Tidak tersedia Jadi misalnya dari UI Ya NIM NIM itu harus Sepuluh karakter Dimana dia memiliki Format khusus Nah nanti di Pemrogram Objek 2 Teman-teman akan belajar Bagaimana Membuat suatu Format string ya Cuman istilahnya Saya lupa Nanti akan dipelajari Setelah UTS Kalau tidak salah Nanti kita akan Belajar itu Artinya dari UI Kita harus masukkan NIM yang benar Dengan format yang benar Kalau formatnya Belum benar Dan panjang stringnya Belum benar Maka jangan dieksekusi dulu Jadi kita harus Menggunakan Legal data Yang tersedia Kita tunggu itu Sampai dia tersedia Baru kita eksekusi Kemudian Kita bisa gunakan Default value Untuk data yang Dimasukkan Tidak benar Atau tidak sesuai Dan ini Biasanya Kita bisa Pakai ya Untuk Menseragamkan data Yang dimana Data tersebut Berasal dari Inputan User Karena user itu Ketika disediakan Suatu text box Ya Atau text area Kita tidak bisa Memfilter Dia akan Memulis apa Maksudnya Tidak Memfilter itu Ketika kita Disajikan Suatu text area Berarti dalam Definisi user itu Dia bisa melakukan Apapun disitu Walaupun kita bisa Membuat batas-batasannya Apabila itu Tidak sesuai batas Maka kita bisa Gunakan Default value Lalu bisa Gunakan Previous result juga Untuk beberapa Aplikasi Seperti aplikasi Yang berbasis Real time Maka kita bisa Gunakan Nilai yang Sebelumnya Yang benar Jadi misalnya Ada nilai Yang di depannya Salah Kita gunakan Nilai yang sebelumnya Contoh Kalau kita Ngomongin Smart device Pakai jam Pembaca Denyur jantung Misalnya Kan dia kan Membaca Denyur jantung Itu per detik Nah kalau misalnya Terjadi kegagalan Membaca Maka kita gunakan Data satu detik Sebelumnya Karena kurang lebih Data satu detik Per detik itu kan Frekuensinya Sangat tinggi Dan sangat cepat Bisa jadi Memang Data yang dibaca Detik sekarang Itu sama dengan Data yang dibaca Pada detik sebelumnya Dan nanti Akan terkoreksi Biasanya Di detik Berikutnya lagi Jadi sebelumnya Satu Misalnya Sebelumnya terbaca Satu Sekarang Tidak terbaca Misalnya Jadi diasumsikan Jadi menjadi satu Lalu Nanti akan Dibaca menjadi Satu koma lima Misalnya Dan dia akan Di update Dan nilai itu Sebenarnya Mempengaruhi Tapi dia tidak Terlalu Urgen Karena memang Device Yang dipakai itu Membaca Data jantung Per detik Atau bahkan Ada beberapa device Yang membaca Data jantung itu Per milisek Artinya apabila Ada sensor Yang gagal Membaca Di saat itu Maka dia bisa Gunakan data Sebelum itu Untuk Mengisi data Yang gagal Dibaca tadi Itu kira-kira Kita bisa Gunakan Preview of reason Dan kita bisa Bikin Suatu Lock error Untuk mencatat Apa saja Kendala-kendala Yang bisa saja Terjadi Saat perangkat lunak Itu Digunakan Ya misalnya Kita membuat Aplikasi Untuk Membuat Laporan Keuangan Misalnya Nah berarti kan Yang bisa membuat Laporan Keuangan Itu adalah Tim keuangan Nah Laporan ini Dibuat oleh Siapa Maka pasti Akan ada Locknya Kalau misalnya Laporan ini Berubah Maka diubahnya Oleh siapa Dan yang berubah Apa saja Nah intinya Ada lock Dan misalnya Ketika ada Perubahan itu Terjadi error Misalnya Keuangan Jadi minus Maka tidak boleh Minus Maka keuangannya Menjadi sangat Besar Jumlah nilainya Ada noise Maka kita bisa Catat Lock errornya Dan misalnya Aplikasi itu Diakses Misalnya ada Kegagalan Dalam aksesnya Atau proses Dari request Dan responnya Maka kita bisa tahu Kegagalan itu Paling banyak Di hari apa Di hari yang padat Atau di pagi hari Suri hari Malam hari Dan seterusnya Bisa jadi Misalnya Kalau kejadiannya Ada di jaringan Itu Memang saat itu Providernya lagi Error Misalnya Kita bisa Bikin Log errornya Di situ Kemudian Kita bisa Gunakan Exception Kita bisa Gunakan Exception Seperti Java C++ Dan lain-lain Untuk Menghandle Agar Program yang Dikompilasikan Itu bisa Tetap Berjalan Apabila terjadi Error Saat Runtime Dan kita Bisa Batalkan Eksekusi Kalau memang Ada data Yang tidak Sesuai Karena kita Harus tahu Bahwa perangkat lunak Ini tidak Cuma berbasis Web Tidak Cuma berbasis Mobile Dia ada Embedded Kayak tadi Saya jelaskan Ada Membaca Pakai sensor Benyut jantung Di tangan kita Misalnya Menggunakan Smartband Atau Menggunakan Hardware Yang lain Atau ketika Misalnya Membaca Sidik jari Membaca Retina Dan lain Lain Jadi Misalnya Dia absen Menggunakan Sidik jari Sidik jarinya Tidak sesuai Dengan Sidik jari Yang ada Pada database Misalnya Maka kita bisa Batalkan Dan lain Lain Jadi Teknik-teknik Coding itu Banyak Ada Nanti kita Bisa implementasikan Design pattern Solid pattern Kita bisa Implementasikan Refactoring Di mana Refactoring itu Nanti kita akan Mengubah Suatu Kode Di mana Kode itu Misalnya Sangat panjang Misalnya Ada kode 100 baris Kita bisa Sederhanakan Menjadi 50 baris Misalnya Untuk mempercepat Proses eksekusi Dan itu Nanti akan Dipelajari Di mata kuliah Yang lain Untuk Detail Atau teknis Daripada Koding Jadi kita Selain mempelajari Koding Mempelajari Apa itu While Apa itu For Dan seterusnya Kita harus Mempelajari Seni Dalam Koding Jadi Koding itu Adalah seni Programming Is an A Jadi Teman-teman Harus juga Memuasai Beberapa seni Dalam Proses Koding Agar Koding itu Berjalan dengan Baik Dan jangan lupa Koding ini Akan direview menggunakan formal dokumen yaitu technical review biasanya, dan menjadi acuan bahwa pekerjaan kita selesai kalau kita kaitkan dengan framework maka kebanyakan aksi kita itu adalah mengubah desain menjadi kode, contohnya disini action kita mengubah UI desain UI menjadi kode kemudian ada task set juga, work activity-nya apa, mengubah desain menjadi bentuk HTML, CSS, dan JavaScript sesuai produknya apa, .com.html login.html, dan seterusnya lalu key pointnya adalah kemiripan hasil desain dengan implementasinya ditambah dengan user experience yang baik jadi ketika kita merancang user interface jangan lupa kita hadirkan experience yang baik juga, agar aplikasi itu semakin mudah digunakan oleh user, jadi kita memikirkan aplikasi itu mudah digunakan oleh user, bukan mudah digunakan oleh kita, membuatnya sulit ya emang sulit gitu ya, untuk itulah programmer atau tim developer itu dibayar gitu ya untuk menghasilkan sesuatu yang memudahkan user lalu ada milestone seperti biasa misalnya 14 April 2019 sampai 20 April 2019 nah jadi intinya action apa saja ya kaitannya dengan implementasi ya berarti mengubah desain menjadi kode sehingga task setnya di activity-nya adalah merealisasikan desain produknya adalah hasil kodenya atau implementasinya key point berarti kesesuaian antara apa yang diimplementasikan dengan desain dan project masternya sesuai dengan planning ya dalam project management tentunya di action yang paling terakhir itu selalu ada verifikasi dan validasi dia ada technical review atau code review disini kita gunakan untuk melihat kesesuaian kode dengan pola yang telah disepakati bersama misalnya untuk skrut untuk logic krut kita terapkan bahwa kalau mau bikin krut maka database itu pertama kita koneksikan dulu kemudian kita ambil datanya lalu kita eksekusikan query-nya lalu kita putus koneksinya misalnya maka setiap krut itu harus menerapkan empat tahapan tadi tidak boleh berbeda tidak boleh terlalu jauh berbeda tidak boleh ngasal bikin sintaksnya krut dan itu nanti akan direvi terus kalau kita menggunakan framework misalnya menggunakan CI atau Laravel untuk PHP maka kita menggunakan sintaksnya bagaimana PHP dan Laravel itu bekerja menggunakan suatu pattern yang kita namakan MVC model view dan controller maka nanti implementasi model view dan controller itu harus sesuai dengan apa yang framework tersebut bisa eksekusi jangan sampai kita tetap aja coding menggunakan CI misalnya tapi kita gunakan PHP-nya natif apakah itu bisa? bisa aja tapi kan tidak sesuai dengan framework yang dipakai dan design pattern yang dipakai yaitu model view dan controller nah itu adalah kesalahan dan code walaupun ketika kita eksekusi berjalan dengan baik tapi itu tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati baik itu adalah coding jadi coding udah pada ini ya udah pada udah sering banget ya mata kuliahnya udah sering banget makanya tadi harusnya teman-teman karena sudah belajar banyak di tahun kedua ini dan di semester dua ini dan di semester kedua tahun kedua ya semester empat itu harusnya nilai codingnya adalah sudah tujuh minimal karena jangan sampai nanti ketika di kerja praktek atau di tugas akhir ternyata codingannya masih dibuatkan oleh orang lain itu akan sangat sayang sekali gitu ya jadi memang coding itu adalah dasar yang harus dikuasai oleh semua mahasiswa informatika ya di kampus-kampus lain juga seperti itu dan memang secara kurikulum ACM itu coding itu adalah dasar jadi mau jadi apapun mau jadi programmer sistem analis misalnya mau jadi software designer software tester itu harus semuanya bisa coding harus semuanya itu memiliki coding itu sebagai dasar karena coding itu bisa melatih logika bisa menjadi problem solving gitu ya untuk pekerjaan dari masing-masing yang disebutkan tadi baik berikutnya adalah testing nah setelah desain setelah requirement desain implementasi maka testing ya software proses berikutnya adalah testing dan teman-teman harus pahami bahwa serangkaian yang kita pelajari ini kita sesuaikan dulu ya nantinya dengan life cycle-nya kita seperti kemarin ada yang linear ada yang paralel literatif dan ada yang evolutionary karena nanti penggunaannya itu bisa beradakasi lah ya dengan software development life cycle yang kita pakai namun apa yang dikerjakan selama proses itu ya ini yang kita pelajari satu-satu nah testing itu ngapain secara definisi testing itu dilakukan untuk memastikan apa yang telah dibuat itu adalah benar dan bisa dilakukan secara real time oleh programmer biasanya kalau di bukunya Ian Somerville kalau nggak salah programmer bisa melakukan yang namanya unit testing langsung karena memang ketika programmer terbikin kode dia langsung ngetes gitu ya apakah kodenya itu berjalan dengan baik atau tidak dan bisa juga dilakukan terpisah oleh tester untuk pengujian-pengujian yang lain-lain ya misalnya modul testing integration testing dan seterusnya nah untuk pengujian-pengujian sistem itu bisa diterapkan banyak ya ada durability testing dimana kita bisa ngecek apakah aplikasi yang kita buat itu dapat bertahan dengan banyaknya request misalnya terus ada penetration testing kita bisa ngetes apakah aplikasi yang kita buat itu tidak bisa di-hack ya dengan menggunakan teknik hacking misalnya ada DDoS gitu ya ada SK injection dan lain sebagainya kemudian ada stress testing nah kita akan melihat sejauh mana kemampuan aplikasi kita itu untuk mengatasi berbagai macam apa kondisi gitu ya selama dia dipakai dan kita bisa gunakan automation testing juga dimana nanti yang ngecek aplikasi kita itu adalah software lagi dan dia akan mengecek aplikasi itu secara otomatis dan akan membuat suatu report terhadap apa yang diuji nah untuk testing sendiri ini sebenarnya nanti akan ada di mata kuliah implementasi dan pengujian jadi barang ini mata kuliahnya nanti di semester depan barang dalam satu mata kuliah implementation and testing mata kuliahnya itu pengujian dan implementasi perangkat lunak implementasi dan pengujian perangkat lunak ya itulah kira-kira saya lupa nah disini ada tahapan pengujian ini secara umum di berbagai literatur kita akan temukan bahwa tahapan pengujian itu ada tiga ada yang namanya komponen testing ada yang namanya integration testing dan ada yang namanya user testing dimana komponen testing dibagi dua unit testing dan modul testing unit testing berarti kita menguji unit-unit yang terkecil dari perangkat lunak yang kita buat kalau kita menggunakan paradigma berorientasi objek maka unit terkecil dari paradigma tersebut adalah kelas kalau kita menggunakan prosedur berarti satu prosedur atau fungsi kita menggunakan suatu event driver maka suatu event adalah unit terkecil dari perangkat lunak tersebut kemudian ada modul testing dimana modul itu adalah kerjasama beberapa unit untuk menghasilkan suatu tujuan kita bisa menguji modulnya dan biasanya modul testing ini yang menguji adalah software tester kebanyakan kemudian ada subsistem testing yang berbagai macam modul itu terangkai menjadi subsistem yang terpisah dimana nanti subsistem itu akan berkomunikasi antara satu subsistem dengan subsistem yang lain itu kita uji juga ini integration testing misalnya gini ada dua subsistem yang terpisah ada subsistem keuangan dengan subsistem akademik misalnya mahasiswa bisa melakukan registrasi akademik apabila dia udah bayar kalau dia belum bayar maka dia tidak bisa registrasi akademik nah bayar itu itu di handle oleh aplikasi pembayaran dan kalau dia memang udah bayar maka statusnya akan menjadi bisa mengambil mata kuliah jadi dia mengecek antara dua subsistem yang berbeda dan yang berikutnya adalah sistem testing ini mengecek yang seperti tadi seperti ini misalnya durability penetration test stress testing dan seterusnya jadi kita mengecek sistemnya secara keseluruhan bisa kita gunakan skenario untuk bagaimana dia menyelesaikan pekerjaan dari awal sampai akhir kita bisa gunakan berbagai macam skenario untuk mengecek ketangguhan dari perangkat lunak yang kita buat di sistem testing ini software tester juga yang ngecek nah dari unit testing sampai sistem testing ini yang ngeceknya semuanya adalah software developer baik itu programmer software tester dan lain-lain kalau disini ada certain testing ini yang ngecek adalah user jadi user sendiri yang akan langsung turun tangan untuk mengetes apakah aplikasi yang dibuat itu sudah sesuai dengan permintaan atau kebutuhannya dia dan dia akan ngetes berdasarkan SRS software requirement specification document yang sudah didefinisikan dan ditanda tangani di awal project certain testing jadi menguji apakah aplikasi sudah sesuai dari sudut pantang user jadi komponen testing tadi ya menguji komponen pantang lunak jadi ada unit testing dan modul testing dimana kita bisa menguji komponen testing ini dengan dua cara yang pertama itu kita bisa uji dengan menggunakan black box testing yang kedua kita bisa gunakan white box testing apa itu black box testing black box testing itu kita menguji perangkat lunak hanya fokus kepada input dan output saja dan sistem itu kita asumsikan sebagai kotak hitam atau black box yang bagaimana cara membuatnya kita percaya saja dan kita akan melihat hasilnya misalnya ada fungsi tambah 2 bilangan kita tidak tahu bagaimana programmer membuat fungsi tambah bilangan tersebut tapi kita bisa tes misalnya 1 tambah 1 hasilnya adalah 2 2 tambah 2 hasilnya adalah 4 maka ada yang namanya hasil yang ingin dicapai yaitu output nah kita sesuaikan apakah input yang kita masukkan sesuai dengan harapan dari output yang sudah kita inginkan sebelumnya berarti 1 tambah 1 harusnya 2 maka kita coba masukin 1 masukin 1 kita jalankan fungsinya apakah akan jadi 2 nah begitu apa yang diekspektasikan sesuai dengan kenyataan maka kita anggap itu adalah benar fungsinya atau modul unitnya benar hasilnya karena kita tidak memikirkan nanti fungsi itu mau dibikin seperti apa karena kita asumsikan itu sebagai kotak hitam kita hanya fokus ke input dan outputnya saja jadi inputnya apa ekspektasi outputnya kira-kira apa nah begitu yang diekspektasikan dengan apa yang diharapkan itu benar maka benarlah itu nah kalau misalnya kita ingin memeriksa kotak hitam itu seperti apa maka kita harus gunakan white box testing white box testing ini adalah fungsi untuk menguji ke dalam kode-kodenya langsung dimana yang tadinya kita asumsikan sebagai kotak hitam kita jernihkan menjadi kotak putih artinya kita bisa lihat isi daripada kotak bagian program itu apa saja secara sintaks kita bisa cek satu per satu misalnya loopingnya kita bisa cek cara ngeceknya teknisnya menggunakan diplomatic complexity misalnya menggunakan graph dan lain-lain dan itu nanti akan dipelajari di mata kuliah implementasi dan kemudian prakalunak nah tujuannya apa untuk melihat di dalam satu modul atau fungsi atau unit apakah dijalankan dengan menat secara security-nya misalnya secara deklarasi variabelnya ada gak sih variabel yang dideklarasikan tapi gak pernah dipakai dan lain sebagainya kita cek disitu nah kalau blackbox testing itu biasanya dia memang fokusnya hanya pada kebutuhan saja mulai dari input dan output dan biasanya yang kita bisa uji adalah fungsi-fungsinya terus ada kesalahan dari interface atau tidak ada kesalahan super data atau tidak terus kinerja dan kesalahan saat dia determinasi jadi pengujian blackbox ini berusaha menemukan kesalahan-kesalahan dalam kategori-kategori ini misalnya fungsinya tidak benar atau hilang 1 tambah 1 ternyata sini 3 wah ini salah ini fungsinya atau kesalahan interface ada yang diminta 1 tambah 1 tapi yang dimasukkan 1 itu pakai string misalnya satu ditambah satu jadinya apa itu kesalahan interface atau kesalahan-kesalahan yang masuk disini nah begitu ada kesalahan-kesalahan yang ditemukan disini maka kita bisa menuju ke whitebox tadi untuk mengecek si kotak hitam ini sebenarnya diimplementasikannya dengan benar atau tidak maka kita ubah kotak tersebut jadi putih dan transparan sehingga kita bisa lihat isinya secara langsung dan kita bisa uji apakah yang dibuat ini benar atau tidak kemudian ada integration testing tadi yang menguji komponen-komponen yang terintegrasi dari sistem dan subsistem yang diuji bisa ada skenario-nya tadi ya ada pengujian UI dan lain-lain dimana dia berfokus pada modul-modul yang tadi terpisah yang saya contohkan tadi ada modul pembayaran dengan modul akademik ya masalah perwahlian dan pengambil KRS lalu ada sistem testing ini menguji menguji sistem secara keseluruhan menggunakan penetration testing stress testing durability testing dan lain-lain sebagainya kemudian ada user acceptance test ini adalah pengujian yang dilakukan oleh user dan biasanya di beberapa aplikasi kita kenal istilah dengan alpha testing atau istilah beta testing untuk software komersial misalnya perangkat lunaknya game nah biasanya game itu ada beta testingnya atau ada demo nah demo itu adalah user acceptance test apakah user satisfied dengan demo yang diberikan atau tidak dan biasanya memang demo atau beta test itu tidak mencerminkan keseluruhan produk jadi yaitu hanya demo saja apakah nanti demo rasanya sama dengan produk jadi harusnya enggak demo itu hanya sebagian kecil dari produk yang udah jadi nah kita saat melakukan user acceptance itu biasanya pengujian dengan data yang asli kalau pengujian secara development tadi menggunakan data dummy enggak apa-apa tapi user acceptance ya harus data asli misalnya nama mahasiswa ada Adam Haris maka Adam Haris lah yang menjadi mahasiswa dan memang dia ada karena kita menggunakan data yang sebenarnya ini biasanya kalau acceptance test ini udah selesai maka project development nya selesai tinggal project maintenance nya intinya development nya sudah selesai maka sisa pembayaran dari project itu bisa dibayarkan oleh user tapi kalau user acceptance yang belum selesai itu udah dekan biasanya bisa jadi lembur karena terkejar deadline dan lain-lain yang pasti memang perangkat lunak itu harus diuji juga oleh user ini adalah poin yang paling penting bagi kita jangan sampai nanti program atau aplikasi yang kita bikin itu hanya diuji oleh kita saja yang membuat sehingga kita asumsikan wah ini memang udah bagus padahal menurut dari sudut pandang user ini belum bagus karena banyak dari kita yang sering merupakan bahwa aplikasi ini dibuat untuk siapa aplikasi ini dibuat untuk user bukan untuk programmer programmer hanya membuat dan memang programmer dituntut atau developer secara keseluruhan itu dituntut untuk membuat suatu aplikasi yang memang aplikasi itu harus mudah digunakan oleh user makanya itu kita sebut sebagai user experience nah kemudian dalam pengujian itu ada istilah yang namanya bug bug itu memang secara harafiah itu diterjemahkan sebagai serangga atau kutu dimana bug ini merupakan kesalahan desain biasanya yang berakibat pada software atau hardware yang ada pada perangkat lunak sehingga perangkat lunak tersebut tidak berjalan sebagai menangasinya jadi bug ini disebabkan awalnya dari kesalahan desain awalnya baru nanti menular ke kesalahan implementasi dan bisa jadi kesalahan itu ada di hardware atau di software dan biasanya bug ini kebanyakan itu ada di perangkat lunak daripada perangkat keras tapi ada juga bug karena hardware misalnya masalah compatibility hardware kita main mobile agent kita install mobile agent di prosesor mobile yang terbaru misalnya snapdragon 8 gen 4 nah itu kan belum optimal jadi softwarenya belum menyesuaikan dengan snapdragon 8 gen 4 tadi nah itu bisa jadi kesalahan dari perangkat kerasnya atau game mobile agent tadi kita install di perangkat keras yang udah terlalu yadul nah artinya dia bisa ngebug misalnya dari koneksinya dari bottleneck koneksi bottleneck hardware RAM memory dan lain-lain sehingga tidak bisa dieksekusi dengan baik si game mobile agent ya jadi itu bug yang disebabkan oleh perangkat keras nah kalau kita ngomongin bug bug itu agak sedikit berbeda dengan error karena dia memang aneh kenapa dinamakan dengan bug karena dia mencerminkan definisi serangga misalnya gejala dapat terletak jauh sejarah geografis artinya kesalahannya ada disini tapi masalahnya ada disono nah kalau kita main online kan kayak gitu mobile agent kok gak kita mau ngeluarin skill kok gak keluar skillnya atau perasaan tadi hero musuh udah kita kill tapi kok dia masih bisa jalan itu berarti kesalahan tuh ada di server padahal yang kita rasakan itu ada disini kemudian gejalanya bisa kadang-kadang hilang kadang-kadang benar itu namanya bug kita mainin mobile agent sekarang lancar kita mainin yang kedua lancar yang ketiga kok ngeheng nah itu bug itu namanya terus bisa jadi gejala itu tidak benar-benar disebabkan sesuatu yang tidak salah artinya ya bug itu bisa jadi ini tuh benar sebenarnya tapi dia gak salah misalnya disini pembulatan yang tidak akurat artinya misalnya nilainya itu harusnya 3,14 kalau untuk nilai pi tapi ternyata sistem itu membacanya lain 3,14 sampai berapa digit di belakang koma sehingga pas kita hitung kita kalkulasikan dengan rumus-rumus tertentu hasilnya berbeda dan pas kita cek pembulatannya pembulatannya ternyata udah berbeda juga berbeda 2 digit misalnya dari digit yang di belakang itu padahal gak kesalahan hitungan aja bukan kesalahan dari hitungannya dan memang pembagiannya udah benar tapi karena masalah format maka itu bisa dianggap suatu kesalahan nah itu namanya bug lalu bisa jadi kesalahannya itu ada di kesalahan karena penggunaan manusianya yang tidak benar misalnya mesin cuci otomatis karena misalnya manusianya gak sabaran maka airnya dia isi sendiri harusnya kan airnya diatur sama mesin cuci ternyata begitu diisi sama manusianya misalnya airnya 5 liter yang akan dimasukkan oleh mesin cuci lalu karena dia gak sabaran dituanginnya lah oleh si manusia tadi jadi 7 liter airnya nah itu kan menjadi bug nanti menjadi kesalahan hitungan oleh si mesin cucinya sehingga dia nanti akan salah untuk mengeset berapa lama cucian ini harus dia proses nah itu berarti kesalahan dari manusianya lalu kesalahan juga bisa menjadi masalah timing bisa jadi masalah timingnya bukan dari masalah pemrosesan misalnya ini kalau kita mau beli barang online stoknya tinggal satu atau kalau misalnya ada flash sale 1-1 2-2 9-9 11-11 kita udah berusaha ngecet tombol dan lain-lain seterusnya pas mau check out error nah ini kenapa masalah timing karena misalnya ternyata ada orang yang lebih cepat dari kita membeli barang tersebut sehingga ketika aplikasi kita akan memproses dari requestnya kita dari server itu bikin bilang bahwa ini error nah itu bug disebabkan masalah timing lalu mungkin memprediksi input secara akurat itu sulit dimana ini biasanya terjadi di aplikasi yang real time dimana pengurutan input tidak ditentukan contohnya misalnya saya chatting ngirimin video menggunakan whatsapp web videonya dikirim terus saya chatting juga menggunakan mobile dengan akun yang sama nah itu nanti urutan-urutan chattingnya itu bisa beda antara apa yang ada di mobile dengan apa yang ada di whatsapp web nah itu berarti kan dari kondisi inputnya jadi kadang-kadang harusnya high apa kabar jadi apa kabar high dia berubah jadi yang mana yang benar apakah di di laptop yang menggunakan whatsapp dari windows ataukah kesalahannya dari mobile karena itu adalah satu whatsapp yang sama kita pakai di dua device yang berbeda dan secara bersamaan lalu gejala bisa sebentar-sebentar artinya bisa jadi ngebug enggak ngebug enggak dan biasanya sering terjadi pada sistem yang embedded karena ini masalah hardware masalah pembacaan sensor misalnya ya tadi ada smartwatch gagal baca dan lain sebagainya gagal baca jangan denjuk jantung atau kadar oksigen dalam darah gagal baca dan dia bisa lembak terus bisa jadi gejala itu gara-gara kompabilitas hardware-nya dan misalnya dia tidak cocok untuk kategori prosesor yang lagi seperti ini dan lain-lain contohnya misalnya dulu misalnya emulator android maka prosesornya minimal harus begini katanya arsitekturnya harus seperti ini nah kalau tidak itu enggak bisa ada yang misalnya arsitektur prosesornya ternyata tidak seperti requirement tapi aplikasinya tetap jalan dan jalannya pasti tidak maksimal itu berarti bug yang disebabkan oleh kesalahan dari pemrosesan pada prosesor yang ada lalu ada bug ada debugging debugging itu adalah proses untuk memperbaiki bug sebenarnya bukan memperbaiki lebih banyak mengurangi dan bug itu tidak bisa dihilangkan karena perangkat lunak berjalan di atas perangkat keras jadi belum tentu kesalahan ada di perangkat lunaknya bisa jadi kesalahan ada di perangkat kerasnya dan biasanya debugging ini cendung rumit karena memang macam-macam dan misalnya kita perbaiki bug di suatu tempat maka bisa jadi bug itu muncul di tempat lain dan itu secara natural terjadi dalam proses debugging sebisa mungkin kita harus meminimalkan bug karena bug itu tidak bisa dihilangkan nah debugging itu bukan merupakan tahap pengujian tapi dia selalu terjadi akibat dari pengujian artinya bug ini bisa jadi disebabkan oleh pengujian yang tidak tepat atau yang kurang sehingga ketika sudah masuk ke pasar production aplikasi itu digunakan nah disitu ada error-error yang terjadi dan kita sebutkan sebagai bug dan berbagai macam bug-bug itu biasanya masih sulit untuk dideteksi kenapa seperti itu tapi ya sebisa mungkin kita meminimalkan bug dan bahkan bug itu sendiri kita harus sadari bahwa itu tidak bisa hilang dan untuk aplikasi-aplikasi beberapa aplikasi seperti game nah itu mencari bug dan menemukan bug serta memperbaiki bug itu sangat sulit daripada kategori aplikasi yang lain kalau aplikasi berbasis web mobile itu masih mudah kalau sudah game susah nyari bug kalau embedded masih mudah karena baris podenya tidak banyak bisa kita temukan karena komponen-komponen hardware-nya pun tidak banyak tapi kalau misalnya video game nah itu sudah paling susah mencari bug-nya dan paling susah menemukan bug-nya sudah berhasil diperbaiki dari sisi ini masih juga akan muncul di tempat yang lain itu adalah debaging secara natural itu pasti perangkat lunak itu tidak ada yang sempurna karena kita lihat dari grafik yang waktu itu ditampilkan di pertemuan awal nah testing itu kita kaitkan dengan framework activity ya intinya dia melakukan testing seperti tadi unit testing menggunakan black box menguji menggunakan beberapa skenario skenario berhasil tiga skenario gagal lima terus ada dokumen pengujiannya jadi ada testing dokumen disini dan menyesuaikan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya terjadi jadi intinya actionnya adalah berkaitan dengan testing menguji perangkat lunak dengan cara macam-macam tadi ya misalnya unit testing menggunakan black box white box terus ada integration testing ada user acceptance testing dan lain-lain dan yang terakhir biasanya adalah user acceptance testing ya itu adalah wujud verifikasi dan validasi dari pengujian ada productivitynya user acceptance testing kalau ada work productnya ada dokumen UAT namanya dokumen user acceptance lalu key pointnya perangkat lunak sesuai dengan apa yang diminta oleh user ini dilihat dari software requirement specification atau dokumen SRS biasanya baik seperti itu ya kurang lebih untuk implementasi dan pengujian terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai yang akhir saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati